Al-Quran ini kan turun secara bertahap kan selama lebih dari 22 tahun ya kan makanya sangat-sangat wajar jika pembukuannya baru bisa dilakukan setelah ayat Al-Quran turun semuanya jadi nunggu lengkap dulu gitu Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini Oke jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah sejarah Islam tentang asal-usul Al-Quran Kitab suci umat Islam ini ternyata melalui proses yang sangat-sangat panjang untuk bisa sampai ke tangan kita ini loh wak Dimulai dari turunnya Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia lanjut lagi dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad SAW Dan terakhir yaitu proses pembukuan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Dan sebelumnya perlu aku sampaikan ke kalian semua kalau semua informasi yang aku sampaikan disini aku rangkum dari berbagai jurnal wak ya Dan selain itu juga ada yang aku kutip dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad dan beberapa sumber yang lain Kalau nanti ada beberapa informasi yang terlewat yang tidak aku sampaikan atau ada yang keliru Kalian sangat-sangat boleh untuk menambahkan dan perbaiki di kolom komentar di bawah wak ya Dan tentunya sebelum kita masuk ke ceritanya terlebih dahulu aku mau mengucapkan marhaban ya Ramadan untuk kita semua wak ya Masya Allah merinding aku Seharusnya nih wak ya kalau nggak meleset nih hari ini kita udah masuk di puasa yang pertama nggak sih Ini kan soalnya aku syuting nih di bulan Desember ini wak semoga nggak meleset semoga ini beneran puasa pertama Masya Allah cepet kali ya Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatan dan juga kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan lagi di tahun ini Dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa Semoga di bulan yang sangat-sangat suci ini kita bisa beribadah dengan sangat khusyuk Semoga keberkahan Allah selalu melimpah untuk kita semua Sampaikan salam aku dan juga tim untuk keluarga kalian yang ada di rumah Dan untuk menemani Ramadan awal kalian ini Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke cerita tentang asal-muasal Al-Quran Check it out Oke Wak jadi seperti yang kita ketahui Al-Quran adalah kitab suci agama Islam Al-Quran ini berisi kalam Allah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Besar kita Yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril Dan sebenarnya Al-Quran ini juga termasuk salah satu muhjizatnya Nabi Muhammad SAW Wak Nah dengan adanya Al-Quran kita dapat memiliki pedoman untuk semua aspek kehidupan Baik di dunia maupun di akhirat nanti Nah Al-Quran ini Wak bisa sampai ke kita sekarang ternyata prosesnya juga sangat panjang Bahkan sebelum malaikat Jibril menyampaikannya ke Nabi Muhammad SAW Proses turunnya Al-Quran ini telah mengalami beberapa tahapan terlebih dahulu Bahkan sebelum nyampe di tangannya Rasulullah Wak Dimana tahap yang pertama adalah penyampaian Al-Quran dari Allah SWT ke lauh mahfuz Nah lauh mahfuz ini apa Nadia? Nah jadi Wak lauh mahfuz ini diyakini sebagai kitab yang terjaga Kitab dimana Allah SWT mencatatkan segala sesuatu tentang takdir setiap manusia Dan semua yang akan terjadi di alam semesta ini Atau dengan kata lain apa? Lauh mahfuz ini juga diartikan sebagai tempat yang di dalamnya Tersimpan semua hal yang berkaitan dengan koda dan kodarnya Allah Atau takdirnya Allah Para ulama meyakini Wak bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran ke lauh mahfuz ini dengan cara sekaligus Jadi langsung diturunkan semuanya mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas Tapi yang perlu kita garis bawahi disini adalah Tidak ada yang tahu pasti mengenai kapan dan bagaimana Allah SWT menurunkan Al-Quran ke sana Wak Dan hal ini sepenuhnya menjadi rahasia Allah Karena lauh mahfuz merupakan alam yang tidak dapat dijangkau oleh manusia Jadi kita ini tidak wajib mengetahuinya tapi kita wajib mempercayainya Gitu ya Nah udah lah tuh kan singkat cerita setelah Al-Quran ini berada di lauh mahfuz nih Proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya adalah Al-Quran diturunkan ke Bayat Al-Izzah Nah para ulama Wak menyebutkan bahwa Bayat Al-Izzah ini adalah Langit yang paling bawah atau langit dunia Langit kita ini lah Dan proses ini termuat dalam tiga ayat nih Wak ya Aku sebutkan satu persatu Ayat pertama adalah Surat Ad-Duhan Ayat ketiga yang artinya Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan Surat pertama Di surat kedua di surat Al-Qadar ayat satu Wak Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan Terus di surat ketiga adalah ada di surat Al-Baqarah ayat 185 Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran Nah dari tiga ayat tadi Wak pasti kalau sudah bisa nembakkan Kapan waktunya Allah SWT menurunkan Al-Quran dari lau mafuz ke Bayat Al-Izzah Atau ke langit dunia ini Betul Wak Proses ini terjadi pada satu malam yang sangat mulia di bulan Ramadan Yaitu malam Laylatul Qadar Seperti yang kita tahu Wak malam Laylatul Qadar ini adalah malam Dimana pahala ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Dan sesuai dengan janji Allah Wak Siapa saja mereka yang beribadah di malam Laylatul Qadar Maka keutamaannya setara dengan ibadah selama seribu bulan Tapi bagaimana detail proses turunnya Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Juga merupakan rahasia Allah SWT Wak ya bahkan Allah juga gak ngasih tahu nih kapan pastinya Laylatul Qadar ini terjadi ya kan Biar apa biar selama Ramadan ini kita semangat berlomba-lomba dalam ibadah Nah tapi Wak dalam hal ini para ulama meyakini Kalau turunnya Al-Quran dari lau mafuz ke langit dunia ini juga terjadi secara sekaligus Untuh langsung Dari surat pertama sampai ke surat terakhir Nah hal itu disebabkan karena dalam tahapan ini Turun dari lau mafuz ke langit dunia ini Wak Tidak ada faktor lain yang membuat Al-Quran harus turun secara bertahap Jadi udah langsung semuanya aja gitu ya Nah baru nih ayat-ayat Al-Quran ini baru diturunkan secara bertahap Ketika memasuki proses berikutnya Yaitu dari langit dunia turun ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dengan perantaranya Malaikat Ibrahim Astagfirullahaladzim Malaikat Jibril Nah inilah yang akan aku ceritakan berikutnya Ini wajib kalian tahu Wak Sumpah ini menarik kali Masuk simak baik-baik ya Nah berbeda dengan proses turunnya Al-Quran ke lau mafuz yang dipercaya terjadi secara sekaligus Proses turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad SAW Wak terjadi sedikit demi sedikit dan juga secara bertahap Ayat yang turun kan juga gak urut dari surat Al-Fatiha sampai surat Anas kan Wak Melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di dunia Misal ada kejadian A maka turunlah ayat tentang kejadian A Ada yang bertanya tentang hukum B maka turunlah itu ayat B Ada kesalahpahaman tentang C maka turunlah ayat yang akan meluruskan C itu Intinya ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan ke Nabi Muhammad Disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pada saat itu Kayak gitu Wak ya Nah dalam sejarah Wak turunnya Al-Quran ini terbagi menjadi dua periode Yaitu periode pertama Periode sebelum Nabi Muhammad hijrah Which is masih tinggal di Mekah Dan periode setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran ini juga terbagi menjadi dua jenis Apa dia? Ingat kan? Hei! Ayat apa? Satu ayat Makiyah Yaitu ayat yang turun di Mekah Dan yang kedua ayat-ayat Madaniyah Ayat-ayat yang turun di Madinah Gampang ingatnya tuh Makiyah Madaniyah gitu ya Nah karena ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan ke Rasulullah sedikit demi sedikit Secara bertahap-tahap nih Wak Otomatis proses turunnya Al-Quran pun juga membutuhkan waktu yang gak bentar Pasti Dimana jika ditotal rentang waktu dari ayat yang pertama turun sampai ayat terakhir turun Proses ini membutuhkan waktu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari Ya ingat 22 tahun 2 bulan 22 hari Tanggalnya cantik eh tanggalnya waktunya cantik Wak ya Dan ini sangat panjang dan begitu lama nih langsung 22 tahun Wak turun ya Dan tentunya kalian pasti masih ingat ayat pertama yang turun kepada Rasulullah ini terjadi ketika Dimana? Ketika Rasulullah sedang berdiam diri di Guwahira yang letaknya berada di Jabal Nur Soal penerimaan wahyu pertama ini juga sudah pernah aku bahas di video khusus Nanti kalian boleh tonton videonya Tapi yang jelas pada saat itu Rasulullah terhitung sudah 26 hari berada di Guwahira Lalu di malam ke-27 tepatnya pada malam 17 Ramadhan Tiba-tiba Rasulullah dikejutkan dengan kedatangan seseorang berbaju putih Yang merupakan jelmaan dari Malaikat Jibril Nah di hadapan Rasulullah itulah seperti yang kalian tahu juga Malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu yang pertama Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Yang artinya Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Ini pokoknya udah ngikutin kisah Nabi aku dari 2 tahun yang lalu Pas udah tahu galil udah kata nih kisahnya kan Mantep Nah ini adalah wahyu pertama atau surat pertama dari Al-Quran yang turun ke Rasulullah Nah ketika Rasulullah menerima wahyu pertama itu Seketika beliau pun merasa ketakutan pastinya kan Beliau langsung turun dari Guwahira dan langsung bergegas pulang ke rumahnya Nah pada saat Rasulullah bertemu dengan sang istri Khadijah R.A Di situ posisinya beliau masih gemetar Wak Ya Rasulullah bengetar nih Alhasil beliau pun diminta oleh Khadijah untuk menyelimutinya Nah ini nih Ini yang tadi aku bilang kalau Al-Quran ini turun ke Rasulullah Secara bertahap-tahap sesuai situasi dan kondisi Dimana pada saat mengetahui kondisi Nabi Muhammad yang bergetar ketakutan dalam selimut itu Tidak lama kemudian turun lagi nih Wak Wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudathir Ayat 1-2 yang berbunyi Wahai orang yang berselimut bangkitlah dan berilah peringatan ya Nah tuh turun sesuai situasinya Selanjutnya Wak kita masuk ke saat Rasulullah ingin mensiarkan agama Islam yang awalnya secara sembunyi-sembunyi Lanjut ke terang-terangan nih Waktu itu ceritanya Rasulullah naiklah ke sebuah bukit yang ada di Mekah Di sana beliau langsung berseru Wahai penduduk Mekah jika aku mengatakan di belakang bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kita Apakah kalian percaya? Kata Rasulullah kan Mendengar seruan itu tanpa ragu mereka semua nih warga-warga Mekah langsung bilang Ya kami percaya ya Muhammad Tentu saja waktu itu mereka sangat-sangat percaya sama Rasulullah Wak Karena Rasulullah memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan tidak pernah berkata bohong Nah disaat Rasulullah ngomong kayak gitu mereka percaya Rasulullah pun berseru lagi Kalau aku bilang ada musuh yang mau menghancurkan Mekah Apa kalian percaya? Jawaban mereka masih sama Wak Kami percaya karena kami tahu kau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya Dan setelah itu barulah Rasulullah bilang Jika aku katakan bahwa aku sudah menerima wahyu dari Jibril dan aku sudah diutus menjadi nabi Apakah kalian percaya? Kata Rasulullah Nah mendengar jawaban itu Barulah itu orang-orang ini memberikan respon yang berbeda-beda Wak Ada yang langsung percaya Ada juga yang gak percaya Nah salah satu orang yang gak percaya ini siapa? Pertama kali yang langsung menolak Islam dan singkat kalian siapa? Itulah Pamannya Rasulullah yaitu Abu Lahab Nah di momen itu dengan perasaan kesal Karena Abu Lahab ngomong apa? Tabalak celakalah kamu Muhammad katanya Nah melihat Abu Lahab yang menentang Rasulullah Seketika melalui perantara malaikat Jibril langsung turun Turun wahyu yang berikutnya yaitu surat Al-Lahab Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan dan seterusnya Itu turun Al-Lahab Gara situasi pamannya Rasulullah Abu Lahab menolak itu Keislaman Rasulullah Gitu Wak Jadi disesuaikan dengan situasi turunnya Al-Quran ini sedikit demi sedikit Jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu Wak Yang ngerti kalian kan Ada tahapan turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Rasulullah SAW Wak Dan proses ini terjadi secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi Dengan kata lain Al-Quran ini turun sebagai respon Sebagai respon atas apa yang sedang terjadi di dunia Oleh karena itu Wak ketika kita belajar Al-Quran Hendaknya kita juga bisa mempelajari tentang Asbabun Nuzul namanya Atau sejarah yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat itu Kenapa turunnya Al-Lahab ya gegara itu Kenapa turunnya Al-Mudasir ya gegara itu dan seterusnya ya Dan proses ini Wak terus tuh berlangsung terus terus berlangsung Hingga akhirnya setelah lebih dari 22 tahun Turunlah ayat yang terakhir yaitu surat apa Surat Al-Ma'idah ayat 3 Ayat ini Wak ceritanya turun pada saat Rasulullah sedang melaksanakan haji wadah nih Haji perpisahan dengan para sahabat Dimana pada saat itu Wak ketika Rasulullah sedang berjalan dengan menaiki untanya Tiba-tiba datanglah ini Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu terakhir ini Pada saat itu Wak Rasulullah ini sampai membungku di atas unta beliau tuh Gegara apa? Gegara wahyu yang beliau terima nih sangatlah berat wahyu terakhir nih Bahkan saking beratnya Wak ya seorang sahabat bercerita bahwa pada saat itu Untanya Rasulullah ini hampir oleng Gegara gak mampu menopang tubuhnya Rasulullah yang sedang membungku tuh Memang surat Al-Ma'idah ayat 3 tuh isinya tentang apa Nadia? Kenapa sampai seberat itu? Jadi Wak pada surat Al-Ma'idah ayat 3 ini berisi tentang hukum-hukum Islam Beberapa diantaranya yaitu larangan mengundi nasib Dan juga larangan memakan makanan haram Macem bangkai, darah dan juga babi Atau juga hewan yang mati tercekik Ada lagi tuh hewan yang mati tertanduk binatang buas dan lain-lain Dan selain itu Wak ayat ini juga bercerita tentang keputus asaan orang kafir Yang berusaha mengalahkan agama Islam Karena pada saat itu Islam ini sudah meraih kemenangan Wak Dan ayat ini turun menjadi salah satu pertanda yang menunjukkan bahwa Agama Islam telah sempurna Sehingga setelah ini, setelah ini tidak akan ada lagi ayat yang turun Udah habis, sudah selesai Dan sedihnya adalah dengan diturunkannya ayat itu atau ayat terakhir ini Itu juga menjadi pertanda bahwa sebentar lagi Rasulullah akan segera berpulang ke sisi Allah SWT Kenapa kayak gitu Nadia? Karena semua ayat udah turun Wak Islam sudah sempurna Berarti apa? Tugas Rasulullah sudah selesai Ya kayak gitu Nah udah selesai nih, udah terkumpul semua ayat Al-Quran ini Terus bagaimana akhirnya ayat Al-Quran yang terkumpul sedikit demi sedikit ini menjadi buku, menjadi kitab Nadia, masuk kita Nah jadi Wak, ketika Rasulullah SAW masih hidup Al-Quran ini belum dibukukan ke dalam bentuk mushaf atau kitab seperti yang kita tahu sekarang Hal ini terjadi karena apa? Seperti yang aku bilang tadi, Al-Quran ini kan turun secara bertahap kan Selama lebih dari 22 tahun ya kan Makanya sangat-sangat wajar jika pembukuannya baru bisa dilakukan setelah ayat Al-Quran turun semuanya Jadi nunggu lengkap dulu gitu Tapi Wak, meskipun belum dibukukan Pada masa itu ayat-ayat Al-Quran ini sudah mulai ditulis secara terpisah pada zaman Rasulullah masih hidup ya Dan untuk menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran itu Rasulullah pun menunjuk beberapa orang kepercayaan beliau Seperti Zaid bin Sabin, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sofyan, dan Ubay bin Kaab Nah jadi setiap kali Malaikat Jibril ini datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Rasulullah akan membacakannya secara langsung dihadapan para sahabat tadi Wak Dan barulah setelah itu mereka berempat ini mulai menulis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Nah media yang mereka pakai untuk menulis ayat-ayat Al-Quran ini Wak Macem-macem tuh ada berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, dan juga potongan tulang binatang kayak gitu Nah selain dalam bentuk tulisan yang terpisah-pisah Wak Yang paling utama adalah ayat-ayat Al-Quran ini tersimpan di dalam hafalannya Rasulullah dan juga para sahabat Karena hal ini juga sesuai dengan kulturnya orang Arab yang memang cenderung menjaga peninggalan nenek moyang mereka Yang beberapa diantaranya berupa syair dan cerita dengan media hafalan gitu lah Itulah kenapa orang-orang Arab ini terkenal hafalannya bagus-bagus gitu Jadi selain ditulis mereka juga menghafal gitu nah ya Lalu barulah ketika Rasulullah SAW wafat dan kepemimpinan umat Islam beralih ke para khalifah dimulai oleh Abu Bakar Disitu loh terjadi sebuah peristiwa besar yang memang tidak mereka duga-duga kan Dimana pada waktu itu terjadilah ini pertempuran besar antara kaum muslimin dengan kaum murtad Pengikutnya Nabi Palsu Nabi Palsu ini namanya siapa? Musa'ilamah bin Al-Qazab ya Nah perang ini terjadilah pada tahun ke-12 Hijriah di daerah Yamamah Nah dari peperangan itu Wak 70 sahabatnya Rasul penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada disana Dan hal itulah yang membuat Umar bin Khattab khawatir nih dengan masa depan Al-Quran Waktu itu beliau mikir kalau para sahabat penghafal Al-Quran ini meninggal Dan nantinya akan habis lalu siapa nih yang akan menjaga hafalan ini hafalan Al-Quran Bagaimana nanti Al-Quran akan sampai ke umat Islam di generasi-generasi selanjutnya Panik Umar Nah karena hatinya terus merasa khawatir dengan hal itu Wak Umar bin Khattab pun akhirnya ceritalah kepada khalifahnya yaitu kepada Abu Bakar Nah dalam curhatannya itu Umar bin Khattab pun mengusulkanlah satu solusi Yaitu apa? Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menuliskannya menjadi satu kitab Ya itu usul dari Umar bin Khattab Mendengar saran Umar bin Khattab bahwa waktu itu Abu Bakar gak langsung menyetujui Ragu waktu itu Kenapa? Karena untuk hal ini atau untuk hal pembukuan Al-Quran Belum pernah dilakukan di masa ketika Rasulullah hidup Padahal seperti yang kita tahu Wak semua perilaku Rasulullah adalah pedoman untuk kita juga ya kan Kalau misalnya Rasulullah pernah melakukannya maka kita juga harus melakukannya Tapi begitu juga sebaliknya jika Rasulullah SAW tidak melakukannya Maka sebaiknya juga kita tidak melakukannya gitu kan Nah karena Abu Bakar ragu Abu Bakar bilanglah ke Umar Bagaimana aku harus memperbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Kata Abu Bakar Nah melihat keraguan dalam hati sahabatnya Abu Bakar Umar pun menjawab Tenanglah wahai Abu Bakar Demi Allah ini adalah perbuatan yang sangat-sangat baik dan terpuji Kata Umar bin Khattab berusaha untuk meyakini Abu Bakar Dahlah tuh setelah diyakinkan oleh Umar bin Khattab Akhirnya Abu Bakar RA pun setuju dengan ide pembukuan ayat-ayat Al-Quran Nah singkat cerita Wak untuk memulai proses pembukuan ini Abu Bakar pun memanggil seorang sahabat yaitu Zaid bin Sabit Masih ingat kalian kan salah satu sahabat yang memang juga ditunjuk oleh Rasulullah SAW Untuk menjadi juru tulis Al-Quran Nah pada saat itu kenapa Abu Bakar memilih Zaid Karena menurut Abu Bakar Zaid lah yang sangat-sangat mampu di bidang kiraan Hafalan, penulisan, pemahaman Al-Quran Bahkan juga Zaid ini hadir Wak Dalam pembacaan Al-Quran yang terakhir dari Rasulullah SAW Waktu ayat terakhir turun Zaid dibacakan langsung oleh Rasulullah gitu Kemudian di hadapan Zaid bin Sabit Abu Bakar pun menyampaikan rencana tersebut Rencana untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran Dan menuliskannya ke dalam satu kitab yang utuh gitu kan Nah dalam rencana yang sangat mulia ini Zaid bin Sabit lah yang ditunjuk menjadi penanggung jawabnya langsung Wak Maka dari itu Zaid bin Sabit pun juga dikenal sebagai apa? Sebagai sahabat nabi dan juga penulis wahyu Zaid bin Sabit lah disusun itu semuanya Dan itu kan setelah mendapatkan amanah dari Abu Bakar Zaid bin Sabit pun mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran Untuk dibukukan Disini beliau menempuh dengan dua cara Wak Pertama beliau mengumpulkan ayat-ayat yang memang pernah ditulis oleh para sahabat yang lain dihadapan Rasulullah Dan yang kedua adalah Zaid bin Sabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran Berdasarkan dari hafalannya para sahabat Ada yang ditulis ada yang dihafal Nah untuk menjaga agar ayat-ayat Al-Quran yang beliau kumpulkan ini adalah asli dan betul Lejit dan sak Zaid bin Sabit pun selalu menghadirkan sedikitnya Sedikitnya dua saksi Minimal harus ada dua orang saksi atau dua orang yang bersaksi bahwa mereka pernah melihat ayat itu pernah dicatat dihadapan Rasulullah Dan juga ada minimal dua orang yang bersaksi bahwa benar sahabat ini atau anggaplah si Fulan ini Pernah menghafal Al-Quran langsung bersama Rasulullah Jadi ada dua saksi yang nengok itu pernah dicatat Ada juga dua orang saksi yang nengok langsung kalau surat itu sudah dihafal oleh si Fulan atau si sahabat Kayak gitu jadi betul-betul wah ketat lah wak Supaya untuk bisa menjaga keotentikannya Al-Quran tuh Udah lah tuh kan akhirnya singkat cerita proses pembukuan yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit pun tentunya tidak membutuhkan waktu yang gak sebentar wak Prosesnya juga ternyata tidak selesai di masa Khalifah Abu Bakar Enggak juga di masa Umar wak Proses pembukuan Al-Quran tersebut berlanjut-belanjut Dan akhirnya baru selesai di masa Khalifahnya Usman bin Afan Khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan juga Umar bin Katab Nah selesailah Al-Quran ini menjadi satu kitab yang kita pegang sampai sekarang Pun juga sebenarnya pada masa pemerintahan Usman bin Afan wak ternyata mulai muncul lagi nih beberapa keberagaman dalam pembacaan Al-Quran Dan hal ini terjadi karena memang penghafal Al-Quran sudah semakin banyak Dan juga tentunya berasal dari daerah dan suku yang berbeda-beda Makanya itulah karena daerahnya beda-beda makanya otomatis dialeknya juga beda-beda Nah dialek yang beragam ini juga sempat bikin Usman bin Afan khawatir wak Beliau takut nantinya keberagaman ini yang akan membuat umat Islam di generasi selanjutnya Jadi malah bingung Akhirnya karena perasaan khawatir itu Usman bin Afan pun langsung mengambil kebijakan baru dengan cara membuat standarisasi dalam penulisan Al-Quran Pada masa itu wak kebijakan inilah yang menjadi standar yang sangat baku dan harus dipenuhi dalam proses penulisan Musaf Al-Quran Nah standar ini disebut sebagai cara penulisan Usmani Dan dianggap sebagai cara yang paling sah sehingga terus lah itu digunakan sampai sekarang Nah kebijakan yang dilakukan oleh Usman bin Afan inilah wak yang juga akhirnya berhasil mencegah perselisihan diantara umat Islam di masa yang akan datang Mengenai tata cara penulisan dan juga pembacaan Al-Quran Dan tentunya berkat jasa Usman bin Afan beserta para sahabat yang lain Hari ini kita bisa membaca Musaf Al-Quran dengan sangat nyaman ya wak ya Lengkap sudah selesai sebanyak 30 just, 114 surat dan 6236 ayat ya kan Dan selain itu kalian tahu hal menarik lainnya apa wak? Meski pada saat diturunkan ke Rasulullah ayat-ayat Al-Quran ini tidak urut Tapi atas bantuan Allah SWT ternyata pada saat dibukukan Al-Quran ini bisa kembali ke urutannya yang sebenarnya yaitu di surat Al-Fatiha sampai Anas Masya aduh merinding sebadan badan aku kayak gitu ceritanya Ternyata wak aku jujur baru tahu semua kelengkapan itu setelah aku nyari ini lah Wah ternyata ada lagi masa yang turun di lau Mahfuz dulu baru nanti Eh panjang ternyata ya Semoga bermanfaat lah video ini wak Mohon maaf aja kalau misalnya ada salah-salah kata ya Oke wak jadi itu tadi sedikit kisah tentang sejarah turunnya Al-Quran sampai ke tangan kita sekarang Kisah yang sebenarnya kalau kita telah ah lagi nih wak tentu akan sangat panjang Dan banyak sekali kejadian menarik di dalamnya Gimana enggak wak proses turunnya aja lebih dari 22 tahun ya kan Oleh karena itu tentu saja Al-Quran ini menjadi pedoman hidup untuk kita semua Sebagaimana salah satu sifat Al-Quran yaitu Al-Huda Yang berarti apa? Petunjuk Semoga kita semua bisa senantiasa mempelajari Al-Quran Dan juga memperoleh banyak sekali petunjuk dari Allah SWT wak ya Apalagi bulan puasa sekarang nih banyak-banyak ngaji wak Jangan lupa iktikaf juga ya semoga kita sama-sama mendapatkan kemuliaan malam Laila tul kodar Amin ya robbal alamin Sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya ada informasi aku yang kurang jelas atau kurang lengkap Kalian boleh perbaiki dan juga tambahin aja di kolom komentar di bawah ya Oke wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru dan as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye